Intro Halo semuanya para sahabat geografi khususnya para siswa kelas 11 SMA Di video kali ini kita akan mempelajari akan membahas tentang potensi sumber daya kelautan Indonesia Nah ini merupakan bagian dari bab yang pertama pelajaran geografi di sekolah yaitu tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia Bersama saya tentunya Thomas Rinto Haramonte Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah Potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat perlu dikelola dengan baik, dikelola dengan optimal sehingga ekonomi kelautan Indonesia dapat menjadi keunggulan bagi Indonesia yang dapat bersaing hingga ke pasar internasional Artinya apa? Bahwa segala potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat perlu dikelola dengan optimal sehingga memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing di pasar internasional Ada pun berbagai potensi sumber daya kelautan di Indonesia bisa kita kelompokkan menjadi yang pertama potensi sumber daya perikanan kemudian sumber energi kelautan sumber tenaga maksudnya secara umum berupa sumber energi listrik kemudian ekosistem laut sumber daya minyak bumi dan gas pariwisata bahari objek wisata transportasi laut atau sarana pengangkutan industri maritim industri berbasis kelautan dan yang terakhir alur laut kepulauan Indonesia kita bahas yang pertama potensi sumber daya perikanan Indonesia sumber daya perikanan di Indonesia dapat berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan sejumlah ikan di perairan yang tidak dibudidayakan artinya kegiatan penangkapan ikannya dilakukan di tengah laut ikan yang ditangkap merupakan ikan yang tidak dibudidayakan begitu ya nah ada pun perikanan budidaya berarti usaha pemeliharaan pengembang biakan pembudidayaan ikan biasanya dilakukan di tambak begitu ya ditambak atau di bagian pesisir di bagian pantai dengan cara membuat jaring-jaring tempat pembudidayaan ikan ya ya terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 Berarti ikan yang hidup pada permukaan laut Ikan pelagis tersebar di kelautan Indonesia bagian Samudera India Laut Jawa, Laut Flores di Timur, Laut Arafuro, Selat Makassar, dan Selat Sunda Indonesia Ikan pelagis besar bisa berupa ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol Ada pun ikan pelagis kecil bisa berupa ikan layang, ikan teri, dan kembung Ada pun ikan demersal, ini merupakan kelompok ikan yang hidup di dasar laut Contohnya adalah kakap merah, peperek, tiga wajah, dan ikan bawal Serta jenis ikan lainnya yang hidup atau berkembang biak di dasar laut Ini merupakan beberapa contoh dari ikan pelagis yang hidup di permukaan laut Atau beberapa meter di bawah permukaan laut Termasuk juga kelompok ikan demersal yang hidup dan berkembang biak di dasar laut Potensi kelautan Indonesia yang kedua yaitu energi kelautan Energi kelautan Indonesia bisa berupa Yang pertama energi gelombang laut Ini berarti energi atau tenaga yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut Yang kedua yaitu energi pasang surut Ini berarti energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut Karena perbedaan pasang dan surut Terjadinya pasang dan surut air laut bisa dijadikan sebagai sumber energi atau sumber tenaga Energi yang ketiga yaitu energi panas laut Atau istilah lainnya ocean thermal energy conversion Energi ini dihasilkan dari perbedaan temperatur Atau perbedaan suhu antara di permukaan laut dengan di dalam laut Suhu di permukaan laut secara umum lebih hangat Lebih tinggi daripada suhu di dalam laut yang lebih dingin atau lebih rendah Perbedaan suhu atau temperatur ini bisa dijadikan sebagai sumber tenaga atau energi Yang kita sebut sebagai energi panas laut Potensi yang ketiga yaitu sumber daya minyak dan gas Indonesia Sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan Sumber daya ini bermanfaat sebagai sumber energi Sebagai bahan bakar tentunya Dan dijadikan sebagai pendapatan Indonesia dari sektor ekspor Selanjutnya adalah potensi wisata bahari Atau kegiatan wisata di wilayah laut Wisata bahari ini mencakup segala kegiatan rekreasi Seperti rekreasi perahu, kapal pesiar, olahraga air, wisata satwar liar di laut Bisa berupa taman laut Termasuk perhotelan, resort, dan restoran di sekitar pantai atau sekitar laut Nah ini bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan Terutama bagi penduduk yang tinggal di pesisir Kegiatan wisata bahari Indonesia juga bisa menjadi daya tarik Bagi wisatawan-wisatawan yang berasal dari luar negeri Potensi yang selanjutnya itu industri maritim Indonesia Industri maritim berarti Kegiatan industri berbasis kelautan Sekali lagi industri maritim adalah Perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor kelautan Tentu diharapkan industri maritim melakukan inovasi dari waktu ke waktu Sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman Diharapkan juga produk dan layanan yang dihasilkan oleh industri maritim bersifat inovatif Sehingga tidak kalah bersaing dengan industri yang berada di luar negeri Industri maritim di Indonesia dapat berupa Desain kapal Konstruksi kapal Perdagangan kapal Pengoperasian kapal Pemeliharaan dan perbaikan kapal Termasuk penyuplai komponen kapal Integrasi elektronik Listrik Hidrolik dan sistem mekanik di dalam kapal Termasuk juga industri-industri lainnya yang berbasis kelautan Selanjutnya adalah potensi jasa angkutan laut Ini berarti kegiatan jasa berupa transportasi laut Secara umum digunakan sebagai transportasi antar pulau di Indonesia Baik pengangkutan manusia maupun pengangkutan barang Jasa angkutan laut ini bisa berupa penyediaan kapal laut Seperti kapal niaga, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal penumpang Termasuk juga jasa pelayanan pelabuhan Potensi yang terakhir yaitu alur laut kepulauan Indonesia Alur laut kepulauan Indonesia dijadikan sebagai alur laut bagi kapal-kapal asing Untuk berlayar di jalur laut Indonesia Seperti alur bagi kapal selam yang berlayar di bawah air Hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil Alur laut kepulauan Indonesia ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan Mempermudah pengendalian terhadap kapal-kapal asing Khususnya kapal perang dan kapal terbang militer yang dimiliki oleh negara lain Demikianlah pembahasan kita tentang potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia Selamat mempelajari materi yang ada dalam video ini Jika Anda memiliki pertanyaan Anda bisa buat di bagian komentar video ini Semangat belajar dan teruslah belajar